Hai Techwebers, kali ini gue udah ada di kantor smartphone di Sabang Nah kali ini kita mau test jaringan di kantor smartphone yang ada di Marindang Seperti apa nih? Ikut-ikut gue ya Smartfriend bersama ZTE dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kominfo Melakukan uji coba jaringan 5G di pabrik Sinarmas di Marunda, Jakarta Nah Techwebers, sekarang gue udah ada di kantor smartphone yang ada di Marunda Sekarang kita mau ikutin acara dari test 5G ini Seperti apa keseruannya? Bikin terus gue ya, sekarang gue mau masuk ke dalam Tujuannya untuk menunjukkan kesiapan dari sisi teknologi telekomunikasi dalam menuju Indonesia unggul Salah satu caranya dengan mempersiapkan dan menghadirkan infrastruktur jaringan internet Dengan bandwidth besar, stabil, dan cakupan luas Nah Techwebers, sekarang kita udah ada di pabrik Sinarmas nih Nah kita mau coba uji jaringan 5G yang ada di pabrik ini Nah disini gue juga udah pake helm dan rompi untuk teranggang keselamatan Seperti apa uji jaringannya? Bersambung gue ya, kita langsung masuk ke dalam Uji coba 5G ini ditunjukkan melalui pemasangan kamera 360 Kamera tersebut terkoneksi dengan jaringan 5G ke headset VR di jalur logistik, pengiriman barang, PT Sinarmas, Agroresource, dan teknologi Jaringan 5G ini diuji coba melalui drone, kamera, dan headset VR yang ada di pabrik Sinarmas Semua perangkat tersebut saling terkoneksi untuk memantau secara real-time semua yang terjadi di pabrik Sinarmas Saat ini, uji coba jaringan 5G baru dilakukan di pabrik Sinarmas yang ada di Marunda Selanjutnya, jaringan 5G akan diimplementasikan di semua pabrik Sinarmas lainnya Dalam acara tersebut, juga didemonstrasikan hasil uji jaringan 5G Smartphone Dengan kecepatan 8,7 GB per second Setelah diuji coba, teknologi 5G dari Smartfriend, Cominfo, dan ZTE ini Akan diimplementasikan untuk industri manufaktur di Indonesia Selamat siang, rekan-rekan semua Kita hari ini berada di Marunda Salah satu pabrik atau pabrik dari Sinarmas Di sini kita sedang menandakan pekerjaan trial 5G Yaitu generasi selanjutnya dari teknologi seluler Dari saat ini poji dan sekarang sudah menjadi teknologi 5G Dimana di dunia sudah mulai dikembangkan dan akan digunakan Apa yang kita lakukan di sini adalah Semuanya mencoba untuk menjalankan Apa yang sudah ada di market Yaitu salah satunya adalah di BN28 Dengan melebar kita 400 Mk Dan di situ kita akan mencoba untuk kepentingan Bagaimana kita menjalankan otomasi di warehouse kita Yang ada di pabrik Marunda ini Antara lain adalah satu untuk mengontrol Apa yang kita lakukan hari ini Yaitu dengan proses dari dalam dudang Pekerjaan dalam dudang Bagaimana first in first out dan segala macam Sehingga kita bisa me-otomasikan Melalui monitoring dan problem shooting yang ada di dalam Nah thank viewers Jadi kita sudah mencoba jaringan 5G Smartfren Di pabrik ada di Sinarmas ini Jaringan 5G Smartfren yang ada di pabrik Sinarmas ini Dipakai untuk memonitori semua proses produksi Yang terkoneksi Yang terkoneksi Dan sekian laporan gue kali ini Jangan lupa like dan subscribe Pandemi terus Dan selanjutnya Jadi gue dulu ini cabut